Halo pecinta film horor, gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Muuuantap, film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul American Carnage tahun 2022. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Diawali dengan sebuah voiceover yang menunjukkan keterbukaan Amerika Serikat kepada para imigran untuk berusaha atau berkarya di Amerika. Namun berita-berita menunjukkan penolakan dan tindakan rasis yang dilakukan oleh warga Amerika terhadap para imigran. Di sisi lain diperlihatkan pula montase politik yang berisi topik imigrasi dengan pendapat yang juga saling bertentangan terhadap nasib para imigran. Beralih pada sebuah restoran burger bernama Lady Liberties milik seorang gubernur. Dimana seorang pemuda bernama Juan Pablo atau sering dipanggil JP bekerja dengan semangat sebagai koki sembari diringi sebuah lagu hip hop. Dikarenakan seorang rekan meminta JP untuk menggantikan tugasnya di bagian drive-thru. Terpaksa JP menggantikan dia. Saat menjalankan tugas itu, dua orang pelanggan melakukan penghinaan dan tindakan rasis terhadap JP yang berdarah Meksiko. Mendengar ini, JP langsung memancing perhatian pelanggan lain menggunakan pengeras suara. Sehingga kedua pelanggan tadi langsung pergi. Antrian berikutnya berisi kakak JP bernama Lily bersama teman-temannya. Dia meminta JP pulang tepat waktu untuk merayakan keberhasilannya diterima kuliah di Kolombia. Hal yang mendadak ini sempat membuat JP terdiam. Ketika sudah di rumah, Lily menemui JP di kamarnya. Lily memberikan semangat kepada JP agar bisa berkuliah juga. Tapi JP justru berkata ada dua jenis manusia di dunia. Manusia pertama adalah jenis pekerja yang menerima perintah dari atasan seumur hidup mereka. Sedangkan jenis manusia kedua yaitu pekerja yang berpikir kreatif bagaimana menemukan cara untuk keluar dari perintah seumur hidup tersebut. Jadi dengan pola fikir ini, JP yakin bisa membeli rumah sebelum Lily lulus kuliah. Sebelum menuju acara, Lily meminta untuk berfoto. Di sini JP sempat melihat tato kupu-kupu di belakang telinga Lily. Menyadari JP mengetahuinya, maka Lily meminta agar JP merahasiakan hal tersebut dari ibu mereka. Di dalam acara, Lily juga sempat melemparkan origami kepada JP untuk mengejek sembari bercanda. Ketika ibu mereka memberikan sambutan, tiba-tiba sejumlah petugas imigrasi dan bea cukai mendobrak pintu, meringkus mereka semua. Berita mengabarkan bahwa gubernur mengumumkan keadaan darurat, sehingga mengeluarkan perintah eksekutif untuk melakukan penangkapan besar-besaran terhadap imigran ilegal di seluruh negara bagian, bahkan juga bagi mereka yang lahir di Amerika. Di sisi lain, orang-orang menganggap ini merupakan taktik politik untuk mendapatkan suara pada pemilihan gubernur mendatang. Tapi sang gubernur yang bernama Harper Finn mengungkapkan kalau dia akan mengusir semua imigran ilegal tanpa toleransi. Mimin mau intermezzo sedikit. Sebenarnya kebijakan dan penegakan imigrasi adalah masalah federal di Amerika. Perintah eksekutif oleh gubernur negara bagian tidak akan memiliki kekuatan. Dan bahkan jika itu terjadi pun, petugas imigrasi dan bea cukai yang merupakan agen federal tidak menerima perintah dari seorang gubernur. Tapi ya sudahlah. Di tempat penampungan penuh imigran gelap yang semua berusia remaja. Dan dipisahkan dalam kandang-kandang berbeda, JP melihat Lily telah mengenakan pakaian kuning di bawah menggunakan sebuah bus. Setelah beberapa hari ditahan, JP ditemui oleh pengacaranya. Pengacara ini berkata dia telah berusaha untuk menentang kebijakan gubernur namun mereka kalah dalam persidangan. Hanya saja mereka mengetahui kalau ini adalah strategi sang gubernur untuk memenangkan pemilihan mendatang. Lantaran para imigran dewasa selama ini tidak memberikan suara terhadap dia. Jadi bila semua imigran dewasa dideportasi, maka besar peluang dia untuk menjadi gubernur lagi. Hal ini memberi jawaban kenapa tidak ada imigran dewasa yang ditahan bersama mereka. Kendati demikian, sang pengacara menjelaskan kalau deportasi terhadap ibu mereka bisa dibatalkan jika JP dan Lily yang lahir di Amerika mengklaim bahwa sang ibu adalah anggota keluarga biologis mereka. Masalahnya sekarang JP dan Lily merupakan tahanan negara yang tidak memiliki hak untuk melakukan klaim tersebut. Namun dia memiliki solusi dengan menawarkan JP bekerja sebagai perawat lansia. Dimana program ini akan membatalkan semua tuntutan jika JP bersedia menyelesaikannya. Tidak memiliki pilihan lain terpaksa JP setuju. Dari sini kisah akan berfokus pada JP. Juga dua orang gadis bernama Camilla Montes dan Mika Fuentes. Serta dua orang pemuda bernama Chris Morales dan Big Mac. Sebelum berangkat, semua anak muda dipasangi sebuah pemantau pada pergelangan kaki mereka. Dimana alat tersebut akan mendeteksi keberadaan mereka ketika jam malam tiba. Seorang petugas keamanan bernama Bruce menjelaskan bahwa saat alat tersebut berbunyi, maka mereka memiliki waktu lima menit untuk kembali ke dalam kamar masing-masing. Atau akan ditangkap dan dikembalikan ke tahanan. Singkat waktu, mereka tiba di banti Jompo yang tampak seperti rumah hantu. Di sana mereka langsung dibawa menghadap pada sang pendiri panti Jompo bernama Eddie Davis. Pada kesempatan ini, Eddie menjelaskan kalau mereka akan menjalani program selama tiga bulan. Eddie berjanji manakala selesai menjalani program, mereka akan menjadi orang dewasa. Eddie juga memperkenalkan dua orang petugas yang akan membantu mereka bernama James dan Cynthia. Selanjutnya James dan Cynthia menunjukkan kamar mereka masing-masing. Kedua petugas ini juga membawa mereka berkeliling seraya menjelaskan tugas-tugas pelayanan yang harus mereka lakukan kepada semua orang Jompo di sana. Ketika sampai di taman, JP sempat melihat seorang nenek yang duduk di kursi roda seolah mengenali dia. Di ruang makan, Big Mac sempat menduga Mika yang terlihat seperti orang Amerika pada umumnya ini adalah korban salah tangkap. Tapi Mika berkata dia keturunan Argentina. Chris yang mengidap delusi paranoid juga menolak makanan yang disediakan karena curiga mengandung bahan beracun. Tidak lama kemudian James datang memerintahkan mereka memulai pekerjaan. Di ruangan ini JP memutuskan merawat nenek yang sebelumnya dia lihat. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, JP memilih untuk membacakan sebuah buku. Baru saja dia mulai membaca, tiba-tiba dengan terbata-bata sang nenek berkata JP akan mati di tempat itu. Bahkan kalimat tersebut dia ucapkan berulang kali sehingga Cynthia yang mendengar langsung menyuntikkan sesuatu yang membuat sang nenek tidak sadarkan diri. Ketika waktu makan kembali tiba, Chris masih juga menolak makan ataupun minum dan berencana untuk kabur. Lantas dengan berbisik, Chris memberitahu kalau ruangan kaca di belakangnya merupakan ruang pengawas. Akibat Mika tidak percaya, maka Chris mencoba menunjukkan. Ternyata baru saja Chris mendorong pintu, tiba-tiba dua orang petugas keamanan datang melumpuhkan dan menyeret dia dari ruangan tersebut. Di malam hari, JP yang keluar dari kamar sempat tersentak melihat sekor burung hantu bertengger di jendela. Saat sebuah suara mengalihkan perhatian JP, burung hantu tadi tiba-tiba menghilang. Dari situ, JP memutuskan pergi ke toilet, di mana alat pada pergelangan kakinya langsung menyala. Saat di dalam toilet, dia tidak mengetahui ada sekelebat bayangan melintas. Dan begitu kembali ke kamar, JP melihat seorang nenek menyeramkan yang langsung menerkam dia. Sembari mengucapkan kalimat, Virgil akan membebaskanmu. Tidak berselang lama, para petugas berdatangan menyuntikkan sesuatu hingga sang nenek menjadi tenang. Setelah alat di kakinya dimatikan, JP diperintahkan kembali ke dalam kamar. Kesokan hari, James menunjukkan kepada JP, seorang kakek yang memiliki kebiasaan menggigit orang lain. Mendengar James yang memaki kakek tersebut, maka JP pun menegur dia. Parahnya, James justru mengungkapkan kalimat rasis kepada JP, sehingga JP menantang dia. Tapi ketegangan mereka dihentikan oleh Eddie. Saat pekerjaan mereka lanjutkan, tanpa diduga, seorang kakek lain menggigit JP hingga membuat dia tidak sadarkan diri. Selang beberapa waktu, JP siuman dengan Lily yang ada bersama dia. Lily berkata bahwa selama ini mereka berada di tempat yang sama. Tak kala Lily meminta JP berjanji untuk mengurus segalanya, tiba-tiba pemandangan berubah. Dimana ternyata JP baru siuman dengan Mika yang ada di sisinya. Di sini JP sempat bingung mengapa Mika tidak bekerja. Tapi Mika berkata dia lebih senang bersama JP ketimbang menghabiskan waktu bersama James dan Cynthia. Di acara makan siang, JP mengungkapkan rasa bingung lantaran Chris tidak juga muncul. Lantas Cynthia yang datang memberitahu bahwa Chris dikirim kembali ke pusat penahanan. Namun Big Mac yang menemukan inhaler milik Chris tidak percaya dengan ucapan Cynthia tadi. Dan merasa yakin Chris tidak mungkin pergi tanpa inhaler tersebut. Pada malam hari, Big Mac bertugas mengantarkan nenek yang sebelumnya dirawat oleh JP ke sebuah bangsal. Di bangsal ini juga ada seorang kakek yang tengah berbaring. Saat Big Mac mencoba menyalakan TV, sang nenek melihat si kakek mengangkat lengan. Dimana jari jemarinya mulai patah. Sejurus berselang, kakek ini pun menghembuskan nafas terakhir. Menyadari hal itu, Big Mac mencoba bertanya kepada si nenek. Namun secara mengejutkan, kakek tadi bangkit. Tapi tidak lama kemudian kembali tumbang. Masih belum hilang takut dan bingung yang Big Mac rasakan. Tiba-tiba si kakek bangkit lagi dengan menggeliat mengerikan. Dimana tulang belulangnya terdengar remuk. Sehingga sang nenek yang awalnya hanya diam pun ikut berteriak ketakutan. Kesokan hari, petugas membawa tubuh si kakek yang telah tiada. Sementara dalam pertemuan, Eddie berkata kepada mereka bahwa dia belum mengerti kenapa si kakek bisa mati dengan cara seperti itu. Setelah pertemuan selesai, Eddie mengajak JP dan James berbicara. Di sini, Eddie menunjukkan burung hantu bernama Virgil yang ternyata milik dia. Eddie kemudian melepaskan Virgil untuk mengusir burung-burung kecil yang hinggap di pepohonan. Menurut Eddie, Virgil telah melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab. Jadi meminta mereka berdua juga bisa menjaga kepercayaan yang dia berikan. Dengan menghindari pertengkaran bodoh yang bisa merusak bisnisnya di tempat itu. Oleh karenanya, Eddie meminta mereka saling berpelukan. Meski keberatan, mereka terpaksa melakukannya. Pada momen ini, James tidak sadar kalau JP berhasil mengambil kunci milik dia. Di malam hari, JP membuka alat detektor yang ada di kakinya. Dia juga mendatangi Big Mac, Camilla dan Mika untuk mengajak mereka berenang. Di kolam renang terjadilah suasana romantis antara JP dan Mika hingga mereka bawa ke tempat tidur di ruang perawatan. Kesokan pagi, JP begitu tersentak mendapati dirinya terbangun di sisi seorang nenek. Bersama dengan itu, Mika datang seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi rasa heran JP terbayar ketika Mika melirik ke arah dia sembari tersenyum. Siang hari di taman, JP melihat nenek yang selama ini membuat dia penasaran tengah memegang kertas origami seperti yang pernah dibuatkan oleh Lily. Akibat tidak pernah bertemu dengan Lily di tempat itu, maka JP mencoba bertanya siapa yang memberikan dia origami tersebut. Sayang sang nenek yang tidak dapat berbicara ini hanya memberikan origami itu kepada JP. Namun tiba-tiba dia mencengkram erat tangan JP. Melihat itu, James dan Cynthia segera menyuntik sang nenek dan membawa dia pergi. Selanjutnya, Big Mac dan Camilla memberitahu kalau tadi malam mereka berdua pingsan sehingga tidak mengingat kejadian setelah berada di kolam renang. Di sini JP melihat bekas suntikan di belakang leher Camilla sehingga berasumsi tadi malam dia dibius. Tapi Camilla juga tidak mengetahui hal itu. Malam hari di kamar, JP tidak sengaja membuka origami di mana terdapat kata tolong. Curiga kalau sang nenek dalam bahaya, maka JP memutuskan mencari nenek tersebut. Di sebuah bangsal, JP mendapati si nenek tengah tertidur. Sayang JP harus segera bersembunyi melihat lampu yang menyala. Dari bawah ranjang, JP mendengar James dan Cynthia yang menambahkan dosis suntikan agar si nenek segera berakhir. Ketika mereka pergi, JP dikejutkan oleh tangan nenek yang menjuntai sehingga hampir saja James menyadari keberadaannya. Begitu JP memeriksa leher nenek ini, dia sangat terkejut melihat tato kupu-kupu seperti yang ada di belakang telinga Lily. Hal ini sontak membuat JP berpikir bahwa nenek tersebut adalah Lily. Malang James kembali dan langsung menumbangkan dia. Kesokan hari di ruang makan, Big Mac yang tidak melihat kehadiran JP menjadi curiga. Sehingga memiliki ide mengajak Camilla dan Mika mencari informasi di ruangan Eddie. Untuk melakukannya, Big Mac meminta Camilla mengawasi sedangkan dia dan Mika menyusup masuk. Di dalam ruangan, mereka menemukan sebuah dokumen bergambar mesin pengiling daging. Pada dokumen bertuliskan tes subjek, mereka mendapatkan informasi bahwa Chris memang tidak dikembalikan ke pusat penahanan, melainkan ditempatkan pada ruang tersendiri. Di luar, Camilla yang melihat James datang mencoba memberikan tanda dengan berbicara nyaring. Mendengar itu, mereka bergegas bersembunyi. Beruntung James yang mengambil dokumen tadi tidak mengetahui keberadaan mereka. Beralih pada JP yang separuh wajahnya terlihat tiba-tiba menua. Di ruangan seperti lab ini, dia bersama beberapa orang yang juga mengalami nasib yang sama, serta sejumlah orang yang ditempatkan pada tabung-tabung kaca. Pada waktu yang sama, James memerintahkan Big Mac untuk memperbaiki ventilasi. Sementara itu, Camilla terpaksa membersihkan makanan yang ditumpahkan oleh seorang kakek. Namun saat Camilla berbalik, kakek tadi sudah menghilang. Ternyata secara mengejutkan, sang kakek mencoba menyerang Cynthia. Nah, asalnya lagi, Bruce yang berusaha menghalangi justru membentur tangga tempat Big Mac berdiri, sehingga menyebabkan dia jatuh dan pingsan. Alhasil Big Mac dibawa ke ruang perawatan. Hanya saja mereka tidak tahu kalau sebenarnya Big Mac sudah siuman. Alih-alih diobati, Cynthia justru menggunakan kesempatan ini untuk memulai sistem dengan menyuntikkan adrenalin ke tubuh Big Mac. Tapi Bruce yang merasa bersalah mencoba membangunkan Big Mac. Di lab, sembari memperhatikan seorang petugas yang memasukkan kode di kunci pintu, JP berusaha melepaskan diri. Begitu berhasil lepas, dengan mengendap-endap JP mendatangi pintu. Sayang kode yang dia masukkan selalu salah. Melihat gambar burung hantu yang ada di kunci, JP teringat saat Eddie menyebutkan nama burung hantunya yang dia anggap sebagai penjaga. Serta nenek aneh yang mengucapkan kata Virgil berulang-ulang. Rupanya benar, Virgil adalah kode untuk membuka kunci. Bersama dengan itu, James menemukan kursi JP telah kosong sehingga bergegas mencari dia. Mendengar James memberitahu JP menghilang dari lab, maka Cynthia dan Bruce meninggalkan Big Mac. Sekepergian mereka, pandangan Big Mac tertuju pada jarum suntik yang ditinggalkan. Di restoran burger, Eddie yang bertemu dengan gubernur bertanya apakah Finn pernah mencicipi sendiri burger dari restorannya tersebut. Dikarenakan Finn sendiri tidak pernah menyentuh burger itu, maka Eddie memberitahu kalau rasanya seperti daging sapi. Finn lalu bertanya mengenai ketersediaan suplai bahan baku serta mesin yang dia berikan. Lantas Eddie menjelaskan bahwa anak-anak di panti jompo telah diberikan hormon yang melembutkan tubuh mereka. Dengan mesin giling yang diberikan oleh Finn, mereka juga bisa menghasilkan produk daging 12 kali lebih banyak dari mesin biasa. Dengan kualitas yang sama seperti daging sapi pada umumnya, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk membeli sapi. Sehingga bisa menjual burger dengan harga murah. Di waktu yang sama, JP yang mencoba kabur justru memasuki sebuah ruang mesin. Dimana terlihat sejumlah tubuh manusia yang terbungkus plastik dimasukkan ke dalam mesin penggiling tersebut. Dan berubah menjadi daging burger. Sampai disini JP semakin sadar kalau semua orang tua di panti jompo tersebut merupakan para imigran berusia muda. Yang diberikan hormon agar menjadi cepat tua. Dimana kemudian daging mereka dimanfaatkan untuk menggantikan daging sapi yang cukup mahal. Saat melanjutkan pelarian, JP bertemu dengan Mika yang terkejut melihat wajahnya. Tapi begitu James menemukan dia tanpa diduga Mika membius JP. Selang beberapa waktu, JP siuman dihadapan Eddie. Disana juga ada Mika yang ternyata mata-mata mereka. Eddie menjelaskan bahwa para imigran selama ini telah mengkonsumsi lebih dari apa yang mereka berikan kepada Amerika Serikat. Sehingga sekarang para imigran akan menjadi suplai makanan bagi mereka. Eddie menambahkan kalau sebenarnya pengacara yang menyarankan dia pergi ke tempat ini juga terlibat dalam bisnis tersebut. Di dalam kamarnya, Camilla mencoba untuk membuka alat detektor namun tidak juga berhasil. Sampai tiba-tiba sebuah kunci menggelantung dari ventilasi diikuti dengan suara Big Mac. Saat keluar dari kamar, dia melihat James dan Cynthia yang membawa sejumlah imigran baru ke panti tersebut. Kemudian Camilla masuk ke dalam ruang makan mengikuti seorang penjaga. Penasaran dengan kaca yang sempat Chris katakan sebagai ruang pengawas, maka Camilla memutuskan untuk memecahkan kaca tersebut. Benar saja, ruangan ini berisi beberapa monitor CCTV. Masih terdiam tidak percaya dengan apa yang dia lihat secara mengejutkan James menangkap dia dari belakang. Dimana kemudian Camilla dibius oleh Cynthia dan Bruce. Di lab, Mika memberitahu JP bahwa apa yang dikatakan oleh Chris mengenai air minum mereka adalah benar. Karena Lily mulai dibius sejak dia datang ke panti jompo dengan obat yang memicu teror malam, ketakutan dan halusinasi kekerasan. Mereka juga memberikan hormon yang mengubah otot menjadi daging empuk dan melemahkan tulang. Parahnya, kematian yang akan mereka lalui juga sangat menyakitkan. Namun Mika mengakui penuhan ekstrim bukanlah produk sampingan yang diharapkan dari hormon tersebut. Hanya saja berdasarkan fakta, kebanyakan orang merasa jijik dengan para lansia. Sehingga tidak sedikit lansia yang dititipkan ke panti jompo. Hal ini menjadi alibi yang sempurna bagi bisnis mereka. Beberapa waktu berlalu, JP menemui Camilla yang separuh wajahnya juga telah menjadi tua. Mengetahui mereka akan dijadikan daging burger, maka JP mengatur rencana untuk kabur setelah makan malam itu. Sebelum misi dilakukan, JP menemui si nenek untuk memastikan kalau dia benar-benar sang kakak. Setelah nenek ini menunjukkan kalau dia benar-benar lili, maka JP meminta kakaknya ini bersiap untuk kabur. Singkat waktu, James, Cynthia, dan Mika datang untuk memberikan dosis tambahan hormon kepada mereka. Namun bersamaan dengan Camilla yang menendang meja, para lansia pun bangun mengepung dan menyerang mereka. Kesempatan ini digunakan oleh JP untuk pergi. Sayang Bruce yang melihat langsung mengejar dia. Nah asnya lagi, dalam kondisi rentah, JP tidak mampu melawan Bruce. Dari saluran udara, Big Mac memperhatikan kekacauan yang dilakukan oleh para lansia. Hanya saja dia tidak membantu lantaran lansia-lansia tersebut mampu mengatasi para petugas. Namun melihat JP dalam bahaya, maka Big Mac memutuskan turun untuk membantu. Dan terpaksa harus menghabisi Bruce yang terus melawan. Begitu keluar, kericuhan antara petugas dan para lansia justru menjebak mereka. Kendati akhirnya, JP dan Big Mac berhasil meloloskan diri. Kemudian Camilla muncul membawa Lily. Namun akibat James mencoba menangkap JP, terpaksa Big Mac harus menahan dia. Melihat para lansia yang kembali berdatangan menyerang petugas, JP mengajak Camilla dan Lily bergegas kabur menggunakan lift. Tapi lift ini justru membawa mereka menuju ruang mesin, sehingga JP harus mencari jalan keluar. Di lantai atas, Big Mac memimpin para lansia bersenjata lengkap untuk keluar dari panti jompo. Mereka bahkan sempat membuat takut seorang pengendara mobil. Kembali ke ruang mesin, JP begitu terkejut menemukan Chris yang juga sudah menua terkurung dalam sebuah kandang. Namun tiba-tiba, Eddie muncul menyerang dia. Tenaga yang tidak sebanding ini menyebabkan Eddie dengan mudah mengalahkan JP dan meletakkan dia di mesin penggiling. Melihat itu, secara diam-diam Camilla menyerang Eddie dan dengan cepat menarik JP dari mesin penggiling. Sayang Eddie kembali siuman dan menyerang Camilla. Bersama dengan itu, tulang Chris mulai remuk. Oleh karenanya, Lily bergegas membuka kurungan. Tepat ketika nyawa JP berada di ujung tanduk, Chris yang sudah tidak terkendali merobek rahang Eddie. Berikutnya dalam kondisi sekarat, Eddie diletakkan pada mesin penggiling yang melumat seluruh tubuhnya. Lantas terlihatlah daging burger yang siap untuk dipasarkan. Dari situ, JP yang sudah terlihat semakin rentah mengajak mereka beristirahat di luar panti. Tidak berselang lama, Big Mac dan para lansia berdatangan. Namun melihat ketiga orang ini tidak memberikan respon, sontak Big Mac menjadi sangat bersedih. Rupanya mereka hanya berpura-pura. Sehingga seketika itulah suasana sedih tadi berubah menjadi bahagia. Dalam berita dikabarkan bahwa kedok dari panti jompo milik Eddie terbongkar. Bukti keterkaitan gubernur dengan Eddie menyebabkan restoran burgernya ditutup. Namun sang gubernur telah melarikan diri. Sedangkan pengacara yang menghasut JP berhasil ditangkap karena terbukti terlibat dalam bisnis kanibal tersebut. Sementara peneliti tengah mencari cara untuk mengembalikan kerusakan yang terjadi pada tubuh para imigran muda, pihak legislatif setuju untuk menanggukkan perintah eksekutif yang menggerakkan semua itu. Alhasil, para imigran diizinkan kembali bersatu dengan keluarga mereka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Muntah!